Pertama kali lari, itu saya rasakan. Dulu kan memang untuk 1 kilo itu susahnya minta ampun. Jadi baru 100 meter itu langsung capek, langsung enggap. Jadi pengalaman pertama kali lari selama seminggu atau dua minggu, itu beratnya minta ampun dan bikin orang jatuh mental. Udah mulai? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Dosen Galo TV, hari ini ada temen gue, Bang Aswi. Apa kabar, bro? Baik. Hari ini gue mau bicara sangat spesial banget, karena Bang Aswi ini sebenarnya penyakitan. punya sakit asma. Dari lahir. Dari lahir punya sakit asma yang cukup akut, tapi sekarang asmanya sudah mulai meredah, menuju sembuh, hanya dengan satu resep ini. So, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, kalau seandainya itu bisa membantu orang lain. Gitu. Ceritain Bang Aswi, menderitanya punya asma itu seperti apa sih? Gitu kan? Iya. Ya dulu, kalau cerita dulu mah sedih juga sih, karena berkaitan dengan almarhum ibu ya. Oke. Jadi, setelah saya lahir, ibu pun juga difonis darah tinggi. Oh. Jadi, saya merasa bersalah juga ketika saya lahir gitu. Tapi bagaimanapun itu masa lalu, itu udah takdir. Tapi, bagi saya sendiri ya, saya lahir dengan bawa penyakit asma. Yang katanya sih, penyebabnya itu ketuban pecah di perut, baru saya lahir. Jadi, nelen air ketubannya udah banyak banget. Oh, iya. Tapi memang, asma itu juga kan katanya turunan. Setelah ditelusuri ya dari kakek. Tapi dari nomor saudara, saya yang paling berat. Yang paling berat? Ada dua yang asma, kakak saya juga ada, tapi saya yang paling berat. Oke. Makanya dari kecil, dikenal sebagai anak yang penyakitan, keluar masuk rumah sakit, langganan. Keluar masuk rumah sakit? Iya. Langganan, sampai SMA itu saya selalu opnamo. Opnamo terus ya sama? Tiap tahun, tiap tahun opnamo. Saya baru tahu nih netizen, karena saya sama Bang Aswi itu, dulu pernah satu kantor ya, bertahun-tahun. Tapi saya baru tahu kalau dia waktu SMA itu. Dan nggak pernah sakit ya? Nggak pernah sakit. Saya nggak pernah ngeliat dia itu sakit gitu loh. Itu gil, luar biasa, wik. Itu perjuangannya gitu kan. Jadi pas ketika, ya itu pokoknya sampai SMA itu, saya masih rajin lah ya, masuk rumah sakit. Terus bawa ini ya alat? Iya. Dapet alatnya itu, pas SMA menjelang kuliah. Jadi sebelumnya itu mungkin karena, ya pengetahuan orang tua, ya mungkin nggak faham. Ah, 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 ah. Sampai akhirnya setelah berpindah rumah sakit, barulah dikasih semprotan. Semprotan itu. Dan itu waktu kuliah di ITB ya? ITB. Itu baru-baru saya bekal semprotan, karena jauh dari orang tua kan. Iya, betul-betul. Tapi yang paling saya ingat, itu SD saya lupa kelas berapa, antara kelas 2 atau kelas 3. Itu saya punya teman karib, itu juga asma. Itu antara kelas 2, kelas 3, dia meninggal. Nah, iya. Gitu. Dan saya merasa, hidup saya juga tidak akan lama. Oh, jadi udah punya? Udah punya feeling. Punya feeling? Udah punya feeling kayak gitu. Jadi, betapa sedihnya hidupnya berat itu. Beratnya beban saya itu dengan penyakit ini. Dan saya yakin ini akan sumur hidup. Bahkan sampai kuliah, itu saya pernah down ya. Mungkin down karena faktor ritau sendiri lah. Kuliah di ITB, stressnya kayak gimana. Betul, betul. Menjelang akhir itu saya sakit berat, dan itu karena gaya hidup saya yang salah. Jadi begadang, kurang minum air putih. Oke. Kemudian. Plus stress juga kan? Karena stressnya bisa memicu. Stress. Waktu itu pada saat pelajaran yang sangat berat, dan harus lulus. Tapi gagal. Karena saya jatuh sakit. Diputusin cewek? Oh enggak. Gola. Oh enggak. Itu bukan hal yang penting. Pokoknya intinya, intinya saya, gara-gara itu saya dirawat sebulan di Jakarta. Jadi pulang-pulang sendiri. Dari Bandung ke Jakarta dalam kondisi sakit. Itu sebulan di Jakarta. Itu sebelum saya pulang ke Jakarta, setelah itu saya sempat berdoa, Ya Allah kalau memang ini waktunya saya siap. Tapi kalau misalnya belum waktunya, izinkan saya hidup sampai saya menikah dan punya keluarga. Dan sekarang Alhamdulillah sudah menikah, anak sudah dua. Dan luar biasa. Luar biasa. Terus cerita soal terjun dalam dunia lari itu seperti apa sih? Pertama karena kuliah ya. Jadi masuk ITB, saya termasuk angkatan ke 3 atau 4, di mana ITB sudah melakukan olahraga itu wajib. Oke. Jadi itu titik pertamanya. Jadi, hampir sama dengan militer, tesnya itu adalah 6 keliling lapangan. 6 keliling lapangan. Itu dalam waktu kurangnya 12 menit. Dan betapa itu saya lemahnya minta ampun. Karena saya paling belakang. Oh gitu. Paling akhir dari semua cowok ya. Bukan dibandingannya dengan cowok ya. Jadi, itulah semi-militer. Jadi bener-bener kita ditargetin rajin olahraga. Jadi tiap minggu itu olahraga, bahkan sampai harus milih gitu. Waktu itu saya milihnya bulu tangkis, karena bapak saya itu termasuk atlet bulu tangkis di perusahaan. Alhamdulillah sih, akhirnya olahraga dapat A. Olahraga dapat A. Ya dari situlah akhirnya saya mulai menyenangi olahraga, bahkan termasuk berenang, karena ITB punya kolam berenang sendiri. Ya, saya udah tahu bahwa dengan berenang, asma itu juga menjadi obat lah. Oh berarti bohong ya? Kalau seandainya ada orang mengatakan, lu jangan olahraga yang berat-berat kayak berenang, lari, karena asma gitu. Ya, intinya sebenarnya dari kecil sih. Sebenarnya itu harus ditanamkan dari kecil bahwa biasakanlah dengan olahraga gitu. Cuman memang ketika kita sudah berumur, sudah umur berapa, ya memang ketika lu belum pernah olahraga, tiba-tiba harus olahraga gini. Ya pelan-pelan ajalah gitu intinya. Jangan ujuk-ujuk semuanya lagi senang lari-lari. Bentar-bentar. Lu nyinggung gue atau apa dia? Intinya gini, semua orang, berapa pun umurnya. Sep, lagi ngomongin umur wajahnya. Menatap ke gue nih. Itu gini, semua orang berapa pun umurnya, ketika kita mau mulai olahraga, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Tinggal bertahap, jangan langsung yang berat. Oke. Ya misalnya, kita pengen lari nih. Oke, yaudah jalan kaki dulu. Jalan kaki misalnya 1 kilo, 2 kilo. Kalau makin jauh kan nanti lama-lama juga udah mulai. Kita udah biasa makin jauh, akan mulai bisa lah lari dikit. Tapi emang, olahraga bikin males, bener. Emang. Saya males keluar rumah. Akhirnya saya beli alat treadmill tuh. Saya beli di rumah alat treadmill. Alhamdulillah, 2 tahun hanya dipakai 2 kali. Intinya gini, niat, niat oke lah. Kita udah niat nih nanti malam. Dari malam udah niat, kita besok olahraga. Yang kedua itu action. Actionnya apa? Pakai dulu sepatunya. Oh gitu. Itu kadang-kadang, itu sampai dirasakan oleh semuanya. Bahkan seorang yang udah sering olahraga kayak saya pun juga kadang-kadang ada malesnya. Betul, betul, betul. Tapi supaya untuk menghilangkan rasa males, pake dulu gearnya. Pakai dulu sepatunya. Nanti soal setelah pake sepatu lo jadinya males lagi kan, pasti kan pasti males lagi ngelepas. Iya, betul. Paling nggak udah mulai. Minimal buat foto di Facebook lah ya. Foto Facebook mah siapa aja bisa. Tapi bener, lo lari, apa sih cita-cita ataupun capaian yang sudah diambil nih sekarang ketika lari ini? Endorse udah? Alhamdulillah udah. Endorse tuh dari lari ya. Dari lari yang olahraga, kan buat olahraga tiba-tiba sekarang sudah di endorse sepatu gitu kan. Terus sudah di, sampai lari ke Singapur deh kok nggak salah ya? Iya, itu juga, apa ya, itu sebenarnya bukan di endorse sih kalau ya ke Singapur. karena ya itulah kadang mimpi kita itu jangan terlalu tinggi ya, nanti jadi kenyataan. Ya maksudnya gini, mimpilah setinggi mungkin karena suatu saat akan jadi kenyataan benar. Betul, betul, betul ya. Jadi, dulu juga sama sih, sama dengan ngeblok, lari itu lebih ke saya. Nggak mikirin yang lain. Jadi puas bahwa saya itu, saya punya penyakit. Kemudian ketika pertama kali lari, itu saya rasakan gitu ya. Dulu kan memang, untuk satu kilo itu susahnya minta ampun. Jadi baru 100 meter itu langsung, ah capek, langsung ngap. Oh gitu? Gitu. Jadi, pengalaman pertama kali lari, selama seminggu atau dua minggu, itu beratnya minta ampun, dan bikin orang jatuh mental. Iya, iya. Jatuh mental nggak mau nerusin. Bener. Iya, bener. Itu bener. Terjadi sama saya itu. Terjadi. Apalagi saya punya penyakit gitu ya. Cuman akhirnya saya memantapkan diri, bahwa saya harus bisa. Harus bisa. Karena kan gini, saya pertama kali memang udah sepedahan dulu kan. Iya, sepedahan. Sepedahan pun terpaksa, karena saya harus kerja, nggak punya kendaraan. Oke. Jujur. Saya ketika berkeluarga, nggak punya apa-apa. Motor nggak punya. Akhirnya saya harus punya kendaraan. Akhirnya untuk ngantor, pakai sepeda. Sepeda mertua di otak-atik, sampai sekarang nih. Sudah belasan tahun, sepeda saya pakai terus. Oke. Nah, dari sepedahan itu, akhirnya diajaklah sama teman-teman yang pertama kali lari. Jadi, ada anak-anak Bandung itu pengen lari dari Bandung ke Jakarta. Nyobain. Mungkin ada 10 orang ada ya. Tahun 2014. Saya diajak buat jadi Marshal. Nemenin. 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 Karena kan juga jaga keamanan juga. Karena kan yang namanya lari di jalan raya. Nggak aman nih. Paling nggak didampingin lah sama sepeda di depan sama belakang. Iya, betul-betul. Itu saya temenin dari Bandung ke Jakarta. Oh. Gitu. Dari situlah saya mulai. Dan kuat? Kuat lah. Asma nggak kambuh? Nggak. Alhamdulillah, luar biasa. Hujan-hujanan pula. Hujan-hujanan pula ya? Malam-malam. Saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang. Jadi, dari mulai. Jadi, walaupun olahraga pertama kali saya bukan lari, paling nggak sepeda, itu membuat saya merasa seger. Oke. Jadi, kuncinya, bukan kuncinya. Kita harus memahami penyakit kita. Betul. Memahami penyakit kita. Bagi dari penyakit itu, ternyata saya paham. Ketika saya sudah berkeringat, minimal satu jam, saya merasakan asma saya hilang. Oh. Nggak sembuh benar, tapi hilang. Hilang. Selama seharian sampai malam lagi, itu udah nggak ngingik lagi. Nggak ngingik lagi. Nggak minum obat lagi? Nggak minum obat. Sampai sekarang? Nggak. Kalaupun hanya nyemprot, itu sebagai, apa ya nama, kalau dalam istilah kedokteran itu, sebagai bagian... Melega aja. Bukan melega, bagian dari treatment. Oh, bagian dari treatment. Bukan obat. Bukan obat. Tapi treatment, supaya nanti asma kita makin hilang, makin hilang. Betul, betul. Treatment. Betul, betul. Jadi, di dunia kesehatan itu, ada istilah obat, ada istilah treatment. Masuknya ke dalam treatment. Kedalam treatment itu. Sama dengan atlet. Atlet juga kan beberapa kali minum obat. Karena bagian dari treatment, supaya dia nggak, kondisi dia nggak drop setelah olahraga berat. Ya. Ya kayak baratnya, kayak suplemen lah. Kayak gitu. Betul, betul. Atau kayak minyak urut lah ya. Ya. Boleh. Kalau ke seleo. Jamu lah. Terima jamu. Jamu. Kayak gitu. Oh, jadi itu ya. Jadi, gue kayak netizen yang baik hatinya, kalau saya Nenya nanti punya, dikaruniai Tuhan asma. Gitu kan. Jangan berpikir. Boleh sih berpikir rumah sakit, obat-obatan. Artinya kalau senanya ada alternatif yang lain, ya kita jalani alternatif yang gratis dah. Lari gitu ya. Saya kan alumni farmasi ITB. Jadi, saya paham bener dengan obat, bagaimana obat itu adalah kimia. Iya, betul. Jadi, sebisa mungkin, saya harus jauh dari kimia. Betul, betul. Artinya, supaya jauh dari kimia, gimana? Oke, kita dari asupan yang kita jaga. Betul. Tapi kan makanan ini kan menggoda nih. Apalagi dari kecilnya kita kayak gimana? Wah, udah makan yang itulah snack-snack kayak gitu kan? Atau dari kecilnya kita miskin, tiba-tiba pas gedenya kita punya duit banyak. Ya, godaan kan? Belum dari godaan anak-anak. Betul, betul. Karena godaannya dari anak-anak. Karena anak pengen ini kan ikut-pengen juga. Ikut. Iya, jadi itu luar biasa. Kemudian, itu dari makanan. Yang kedua, ya dari dalam tubuh kita. Kebugaran. Betul, betul. Makanya kita harus menjaga kebugaran ini. Dan ternyata efeknya luar biasa. Kita nggak perlu diet nih, nggak perlu diet makanan. Kenapa? Kalau kita udah rajin olahraga, otomatis makan akan mengikuti. Betul, betul. Yang dulunya saya satu porsi piring itu banyak banget dulu sebelum olahraga. Sekarang itu agak sedikit. Sedikit aja ya? Karena tubuh ini ngikutin. Oke. Jadi nggak perlu diet. Jadi sampai dari dulu pun saya nggak pernah diet. Nggak pernah diet ya? Cuma karena rajin olahraga aja. Itu aja. Jadi udahlah, makanan biarin aja. Makanan biarin yang penting kita olahraga ya? Olahraga. Cuma memang konsisten itu berat. Konsisten itu berat. Jadi terus kalau ada yang bilang katanya nggak ada waktu. Saya memang dulu percaya nggak susah kalau udah ngantor. Tapi setelah saya jalanin ternyata kita ada waktu kok. Ternyata ada waktu ya? Siasat ini apa? Kalau dulu itu yaudah saya pergi ke kantor itu naik sepeda. Oke. Itu bagian dari olahraga sekali bus transport. Oh ya betul. Dan ketika itu udah biasa, ditambah lagi dengan lari, ya kita banyak waktu. Kita aja yang sosok-sokan. Kita aja sosok-sokan. Sosok-sokan sibuk. Oke terakhir Bang Kaswi. Tips lah buat mereka yang punya asma dan mau mulai berolahraga lari. Kira-kira langkah awal apa sih selain beli sepatu, celana, ininya. Nggak usah beli-beli dulu deh. Nggak usah beli dulu ya. Cuma gaya-gayaan aja. Oh iya. Tapi sekarang penting nih buat Facebook ini. Iya. Buat media sosial. Cuma saya kan cerita saya dulu. Saya dulu ketika lari yaudah saya pakai sepatu yang ada dulu. Oke. Yang dulu saya punya sepatu yang 100 ribuan lah. Ya kalau dulu kita macap kupu-kupu pula. Ya betul. Betul. Kayak gitu. Intinya mulai dulu. Lari dulu. Ketika kita sudah mulai lari. Jaraknya semampunya. Oh jarak semampunya ya. Semampunya. Nggak usah. Nggak usah lima kilo kata orang-orang lah. Nggak usah. Kita semampunya aja dulu. Kita mau lari 1 kilo dulu. Oke. Terus bisa nggak diselang-selingin lari jalan-lari jalan? Boleh. Boleh. Karena saya pun sampai sekarang juga gitu. Kalau misalnya lari 10 kilo ya pasti ada jalannya lah. Oke. Kecuali kita mau fokus lari terus bisa. Cuma sekarang kan fokusnya kebugaran. Bukan prestasi. Bukan prestasi. Intinya adalah kita dapat keringat selama 1 jam. Atau minimal 30 menit. Kalau kata A5 ya. 30 menit sehari cukup. 30 menit sehari cukup. Selama 24 jam dari 24 jam. Atau dari dikurangin 8 jam tidur lah. Berarti Bapak 16 jam. Dari 16 jam cukup lah 30 menit. Yang penting segera mulai. Atau di rumah juga. Nggak apa-apa. Cuma set-apus apa-apa. Lari di tempat. Nggak masalah. Karena seringnya kameramen saya lari dari masa lalu. Bukannya tambah sehat. Tambah ini dia. Tambah galau. Yang pertama jangan message dulu. Jangan message dulu. Karena kalau udah mikirin message. Pasti keganggu. Lagi lari foto dulu. Tapi kalau udah biasa. Kayak saya misalnya. Berhenti-berhenti di mana posting foto juga ya. Jadi bagus-bagus aja. Karena udah biasa gitu. Makanya ketika. Mbak Masih foto-fotonya bagus-bagus. Ya karena udah biasa. Udah banyak belajar fotografi. Sama belajar ketika lari. Enggel mana nih yang kelihatan bagus. Oh iya. Thank you Bang Aswi. Thank you sudah berbagi. Dan Alhamdulillah dengan olahraga yang murah gratis. Ya sudah tidak tergantung dengan olahraga. Bahkan sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan kimia. Ya kecuali kalau memang lagi kita namanya penyakit kan kadang-kadang ya. Ya lagi jambu. Pasti jatuh gitu. Tapi kan agak berbeda dengan yang dulu kan. Alhamdulillah. Dan ternyata makin bugar gitu. Makin bugar. Ya selama bahkan 5-10 tahun ini saya sudah tidak pernah ke rumah sakit lagi. Wesh luar biasa. Luar biasa. Itu penyembuhan secara gratis. Ditambah kalau misalnya kita berprestasi nih. Berprestasi. Dapat deh endorse. Luar biasa. Oke detik-tik-tik yang baik hatinya. Apapun profesi kita. Apapun yang kita lakukan. Selalu ada pertimbangan-pertimbangan baik. Selalu ada keburukan. Selalu ada kebaikan. Tapi apapun keburukan dan kebaikan itu. Jangan lupa untuk tetap berbuat baik. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.